Bertemu lagi di channel Neji Tecno Dalam video kali ini saya akan membagikan Cara membuat deadline per bulan di speed sheet Oke, kita langsung saja ke bagian speed sheetnya Di sini saya memiliki data Tanggal awal Kemudian batas waktu per bulannya Kemudian kita hitung deadline per bulannya Langkah pertama adalah membuat tanggal awal Tanggal awalnya tentukan dulu Tanggal awalnya Kemudian kita masukkan batas waktunya yang diinginkan Misalkan 2 bulan Nah, di sini kita mulai penulisan rubusnya Awali dengan tanda sama dengan Kemudian masukkan fungsinya Yaitu e-date E-date seperti ini Buka kurung Masukkan tanggal awal Perhatikan tanggal awal ini Di sini kita pilih Koma sebagai pemisah argumen Di sini kita masukkan bulannya Yaitu ini ya batas waktu per bulannya Kita klik Kemudian tutup kurung Nah, jadi ini adalah rumus fungsinya Setelah itu tekan tombol enter Nah, maka hasilnya akan langsung muncul gitu ya Teman-teman juga bisa mengubah format penulisan tanggalnya Di sini di bagian format Kita pilih number Di sini ada yang namanya custom tanggalnya ini Waktu dan tanggal kita pilih Kemudian di sini kita bisa memilih penulisan format tanggalnya Nah, misalkan Seperti tadi ya Misalkan kita pilih yang ini Misalkan Nah, gitu Apply Gitu ya Nah, gitu Nah, gitu ya Nah, jadi Itu adalah cara untuk Membuat deadline per bulan Di spreadsheet Teman-teman bisa menggunakan rumus fungsi E-date Seperti ini Oke Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share tutorial ini Dan selamat untuk mencobanya Sampai jumpa